Bicara soal padepokan Dimas Kanjeng yang dipimpin oleh taat pribadi tentu tak lepas dari hal-hal klinik. Oleh pengikutnya, taat pribadi bahkan dipercaya bisa mengubah perhiasan imitasi menjadi emas sungguhan hanya dengan sekali sentuhan. Belum lagi soal sejumlah barang bertuah yang katanya bisa mendatangkan keajaiban bagi si pemegangnya. Seperti apa taat pribadi meraup keuntungan dari para pengikutnya dengan jalan culas? Menyikap Tabir akan mengulasnya selama satu jam ke depan. Taat pribadi pernah berguru kepada seseorang yang bernama Abah Ilyas. Konon Abah Ilyas merupakan sosok maha guru yang sakti mandraguna. Ilmunya luar biasa. Selain disebut-sebut bisa menggandakan uang, almarhum Abah Ilyas juga bisa menarik benda-benda pusaka secara gaib. Tim penyingkap Tabir sempat menyambangi makamnya dan bertemu dengan anak kandung guru spiritual taat pribadi tersebut. Setelah dijerahkan, dengan dua kasus besar yaitu dugaan pembunuhan berencana dan penipuan. Kini taat pribadi pimpinan padepokan Dimas Kanjeng di Perboligo, Jawa Timur kembali dijerahkan dengan pasal tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Ada sisi lain yang menarik untuk diangkat dalam kasus yang melibatkan taat pribadi di mana ia kerap menyebut nama Abah Ilyas yang konon sakti dalam hal menggandakan uang dan menarik benda-benda pusaka secara gaib. Dan sejak berguru kepada Abah Ilyas, nama taat pribadi langsung dikenal oleh sebagian besar warga di wilayah Tapal Kuda, Jawa Timur yang meliputi Pasuruan, Promolingo, Lumajang, Jember, Situbondo, Bondowoso, dan Banyuwangi. Ingin mengetahui lebih jauh siapa sebenarnya Abah Ilyas? Kami pun mencoba menelusuri keluarga dan makam Abah Ilyas. Di wilayah Kecamatan Prambon, Gerian Sidoarjo, Jawa Timur inilah Abah Ilyas dimakamkan. Makam ini terlihat lebih rapi jika dibandingkan dengan makam lain yang berada di sekitarnya. Dengan demikian, jelas kalau Abah Ilyas bukanlah orang sembarangan. Sementara itu masih di wilayah yang sama. Kami mencoba menggali informasi dengan menjumpai Nur Hasanah, anak kandung Abah Ilyas. Dari wanita yang berprofesi sebagai GUM sekolah dasar ini kami mendapat informasi jika makam Abah Ilyas memang seringkali dikunjungi oleh taat pribadi dan ribuan pengikutnya. Abah Ilyas adalah seorang yang pendudian. Dan Abah Ilyas memang seorang yang karena karena ilmunya itu langsung kepada Allah. Jadi Abah Ilyas itu syariatnya, sholat dan puasanya dijalani juga hakikatnya yang sangat berbahaya sekali. Karena hakikatnya Abah yang Allah, Allah, Allah yang mengatakan Allah di dalam hati sampai ke urat naji sampai ke seluruh tubuh sampai rambutnya itu sudah mengatakan Allah, Allah inilah yang sangat berbahaya sekali. Sehingga karamanya apa yang merupakan pun jadi. Dan tidak pernah memamerkan kesaktian di sini. Cuma yang ada di luar tahu bagaimana Abah itu yang sesungguhnya karama itu. Namun dua tahun belakangan ini Nur Hasanah menutup akses ziarah ke makam ayahnya dengan alasan makam sang ayah terlalu dieksploitasi oleh taat pribadi. Ia tak terima bila taat pribadi memanfaatkan makam ayahnya untuk kepentingan pribadi. Terlebih, ia sebagai anak kandung tidak menerima sepeserpun dari kegiatan ziarah makam ayahnya. Nah, jadi di sini orang-orang yang nyekar saya itu padanya satu bulan penuh itu online seru Indonesia itu sudah mantur ke saya. Tapi dengan Dimas Kanjeng tidak diperbolehkan. Yang menurut kepada anaknya Abah, yang itu tetap tidak usah kamu nyekar karena reyekun Abahku. Nah, di sini lah perseruan antara saya pertengkaran Mas Kanjeng dengan saya. Terus, Rebus ini dimanfaatkan. Taat pribadi memang berakal bulus. Selain memanfaatkan nama Abah Ilyas, ia juga memanfaatkan para gelandangan dan kuli bangunan untuk dijadikan sebagai maha guru yang kerap mendampinginya setiap menggelar acara istigosa. Untuk mengetahui siapa sebenarnya maha guru palsu yang selalu tampil berjubah di acara istigosa ini. Kami pun menuju wilayah Nurikepa, Jakarta Barat. Di wilayah ini kabarnya Sumarno alias Abah Kholil tinggal. saya ingin ketemu sama Pak Ramarno langsung gitu. Gak bisa, Pak Erwin lagi kurang sih. Pergi mengapa Pak Erwin aja, Pak Erwin? Emang udah ngomong Pak Erwin. Pak Erwin siapa ya, Pak Erwin? Erwin Janut. Pak Janut? Iya, Pak Janut. Tadi udah pesanan juga sih. Iya. Emang disuruh kesana kalau ada orang disuruh kesana. Sayangnya keluarga Sumarno tidak berkenan dengan kedatangan kami. Mereka, 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 Mereka. Di wilayah yang sama, kami juga mencoba mencari tempat tinggal Abdul Karim yang bertugas sebagai Abah Sulaiman. Kepada kami, Abdul Karim pun menceritakan apa yang tak pribadi perintahkan kepadanya. Mawi-mawi itu yang pernah sekarang di Borgol itu. Itu yang bawa saya ke sana. Ayo, Pak, ikut Pak. Nah, diambil dari sini lima orang. Saya mau teman-teman di sini, yang dua, dari Cingkareng, jadi tujuh orang. Saya mau teman-teman tujuh orang suruh kumpul-kumpul aja gitu. Makin seragam hitam gitu. Tapi sepertinya ada tamu-tamu dari luar gitu. Diperkenankan kita hanya selaman-selaman aja. Seperti patung aja nih ke saya nih, tujuh orang. Dia mengecebut diri, apa ada tamu apa-apa, enggak tahu ada bicara apa-apa. Pengakuan mengejutkan pun akhirnya kami dengar dari mulut Abdul Karim. Ternyata lelaki yang dulu sering melakukan aksi debus ini sama sekali tidak dibayar oleh pihak pandepokan. Usai memerankan maha guru saat acara istigosa. Jangan 20 juta satu sen belum pernah dapat dari dia. Cuman waktu itu, tahu ya ongkos-ongkosnya enggak tahu deh saya. Ya, naik mobil atau ke sana gitu. Pesawat, enggak tahu deh tuh. Tahunya saya naik-naik aja. Para maha guru palsu ini menjadi bukti kuat kalau tak pribadi tidak lebih dari seorang penipu. Siapa saja yang menipu? Yang menjadi pengikut pandepokan di Mas Kanjeng pasti akan diberi barang-barang klinik. Seperti keris, minyak, batu cincin, atau miniatur tuyul. Namun barang-barang tersebut tidak gratis. Ada mahar yang harus disetor kepada pihak pandepokan untuk mendapatkannya. Besarannya bervariasi. Mulai dari ratusan ribu hingga ratusan juta rupiah. Padahal, barang-barang itu dibeli dengan harga yang cukup murah. Berkisar antara 5.000 hingga 20.000 rupiah. Terima kasih telah menonton! Dalam kegiatannya, pihak pandepokan di Mas Kanjeng kerap mengadakan acara istigosa, ziarah kubur, atau sesi penjualan souvenir. Acara-acara itu tentu dimanfaatkan oleh taat pribadi dan para pengurus pandepokan untuk mencari keuntungan. Yang dari Australia itu yang dibawa Profesor Dr. Marwah Daud Ibrahim katanya. Itu yang dari Australia itu langsung menyetor ke Kanjeng itu sekitar 20.000 rupiah. Kalau menyetor ke Kanjeng langsung itu harus 1 M ke atas. Minimal itu 500 juta. Kalau dibawahnya itu, ya itu sudah melalui Sahal, Pak Sahal atau yang disebut Pak Mishal Budianto itu. Ya panggilannya Sahal. Dan dari Sahal itu di store ke mall. Haji Mall itu. Yang lengkapnya Karimullah Ervan Ebendi. Itu iparnya kanjeng sendiri. Dan di setiap acara isti gosah, taat pribadi juga memberikan air yang dianggap bisa mendatangkan kebaikan bagi si pengikut. Memang ini katanya santrinya sendiri. Kebanyakan itu setelah isti gosah itu kan dikasih air. Dan tidak sedikit juga kalau santrinya itu pulang rata-rata saya lihat. Saya dia bawa air di aku. Dan air itu kalau sudah, ya enggak tahu lah kalau sudah dikena. Menurut semuanya. Matanya itu dibutakan. Kupingnya itu ditulikan. Mulutnya itu dibisukan. Mereka itu sudah kena bahasa ininya, sudah kena gendam itu. Melalui air itu. Ya mereka itu ya sudah. Jadi ngikut apa katanya komando sana. Suruh merapat, merapat ke dalam semuanya. Di dalam tenda itu. Bayangin sama orang yang di dalam tenda itu orang-orang yang lumayan semuanya loh. Mereka itu orang yang punya uang. Soal mahar dan isti gosah, kami sempat mendapat keterangan dari Misal Budianto alias Sahal. Salah satu pengikut taat pribadi yang kini sudah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Ismail Hidayah dan Abdul Ghani. Sultan-sultan di Padepokan Imas Kanjeng. Taat pribadi memang kerap memberikan barang-barang klenik kepada para pengikutnya. Seperti batu permata, keris, miniatur tuyul, batu aki atau yang lainnya. Tapi semua itu tidak gratis. Para pengikutnya diwajibkan membayar mahar yang jumlahnya bervariasi. Benda-benda seperti yang ada di rumah milik almarhum Ismail Hidayah ini misalnya. Belakangan, kami mendapatkan informasi kalau barang-barang ini diperoleh oleh kaki tangan taat pribadi dari Pasar Indrapura, Surabaya, Jawa Timur. Berbekal informasi dari Ahmad Zubairi, kami pun mencoba menelusuri Pasar Indrapura. Ternyata hampir 80% barang-barang klenik yang terdapat di rumah Ismail Hidayah diperjual belikan di Pasar Indrapura ini. Pulpen Ladoni yang dimaharkan oleh taat pribadi sebesar 250 hingga 500 ribu rupiah ini. Nyatanya dijual dengan harga hanya 20 ribu rupiah. Kalau yang ini berapa ini? Terima kasih ya. Ini apa itu? Tapi berapa satu biji ini? Berapa satu? Berapa satu? Pemahalan ini ya? Coba lihat. Tidak, lihat. Itu ya kapas mahalnya biasa. Itu kapasnya sama. Ini kan ada kapasnya. Tapi lebih mahal. Kalau ini satu berapa ini? Ini berapa ini? Ini lebih mahal. Kapasnya apa? Makanya kapasnya dalam-galemnya ada. Oh, serat-serat gitu. Ini berapa? Ini berapa? 29. 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 Ini berapa? Ini berapa? 30. Ini berapa? 30. Ini berapa? 30. Ini berapa? 30. 30. Ini berapa? 30. Guru yang sebenarnya untuk bisnis-bisnisnya untuk mesejahterakan umat. Jadi inilah yang kami berjuang di sini. Itulah yang kami pertahankan, memperjuangkan umat di sini. Tidak ada di sini, tipu-tipu tidak ada. Memang barang kenyataan ada dengan ilmunya itu. Macam ini kita maharkan 200 ribu ya, tapi ini masuk mahar perjuangan gitu loh. Nah sebelum waktunya itu tidak boleh dijual. Tapi kalau memang artinya dalam arti kepepet, diminta izin sama yang mulia, insya Allah sudah bisa dijual. Jadi emas betulan. Pada saat sekarang juga kalau kita minta izin sama yang mulia ini jadi asli benar ini. Tak bisa dibayangkan betapa hajah asmiati sudah benar-benar dibutakan matanya dan ditulikan telinganya. Karena ia masih saja yakin dan percaya akan kesaktian taat pribadi yang nyata-nyata telah mengakali para penyikutnya. Faktor penyebab dari semua ini ternyata persoalan ekonomi. Di mana kondisi pikiran yang buntu dan serakah membuat manusia mencari jalan pintas. Banyak sekali situasi sekarang di masyarakat di mana tidak menentu terutama dalam kaitannya dengan ekonomi. Dalam situasi kesulitan orang selalu mencari harapan. Ada secerca harapan itu akan dipegang. Bahwa akan menjanjikan itu sesuatu yang luar biasa itu akan jadi pegangan. Ditambah lagi untuk meyakinkan orang banyak, taat pribadi juga mengunggah video saat ia beraksi. Yang saya tahu dia tidak hanya diceritakan tapi ada videonya yang dibasertakan. Itu yang menambah keyakinan. Dia kan sambil duduk, ngeluarin dari kantongnya apa dari perutnya apa dari mana uang. Terus dilempar-lempar gitu. Jadi seolah-olah orang melihat emang begitu lah caranya dia menggandakan uang. Dan banyak orang yang ada di sana seperti kayak orang yang bertestemuni nantinya. Keris ini dimaknain sendiri, kemudian dipercaya. Nah sekarang dipercaya bisa berdiri. Saya akan katakan keris ini akan mampu mengambil kekuatan-kekuatan gaib yang membuat seseorang bisa sakit ataupun seseorang yang bisa... Terik mengeluarkan gepokan uang dari balik jubah yang digenakan taat pribadi mengundang Deca kagum sang pengikut. Pimpinan padepokan Dimas Kanjeng itu pun dianggap orang sakti, nyaris menyamai gurunya, Almarhum Abah Ilyas. Terima kasih telah menonton! Gepokan uang terus keluar dari balik jubah yang dikenakan oleh taat pribadi. Sambil duduk di atas hingga sananya, taat pribadi beraksi bak seorang pesulap handal. Seperti apa sebenarnya jubah yang dikenakan taat pribadi saat ia menunjukkan tipu muslihatnya itu? Inilah properti yang digunakan oleh taat pribadi setiap kali ia beraksi mengeluarkan gepokan uang. Polda Jawa Timur hingga kini sudah menahan beberapa aset dan juga barang bukti dari padepokan Dimas Kanjeng taat pribadi. Di depan saya ini adalah kursi yang kalau bisa Anda lihat di Youtube, kursi inilah yang menjadi kursi untuk proses yang dilakukan oleh Dimas Kanjeng taat pribadi. Saya penasaran, saya ingin coba ngecek apakah memang benar-benar ini adalah sebuah kursi biasa atau ada trik-trik khusus di kursi ini? Sepertinya ini memang kursi biasa saja. Bangku ini jelas tidak memiliki tempat khusus untuk menyimpan barang. Namun berbeda dengan ketiga jubah ini. Diliputi rasa penasaran yang cukup tinggi. Akhirnya kami pun mencoba mengenakan jubah milik taat pribadi yang kini dijadikan sebagai barang bukti. Seperti inilah rupanya jubah dari Dimas Kanjeng taat pribadi saat melakukan proses pencairan. Saya akan coba mempraktekan bagaimana Dimas Kanjeng melakukan proses pencairan. Topi ini wajib katanya sebagai salah satu properti yang diwajibkan oleh Dimas Kanjeng untuk melakukan pencairan uang. Sepertinya kantong ini memang dirancang untuk memudahkan pengguna jubah ini mengambil uang di belakang. Seperti ini. Seperti ini. Kantongnya memang didesain cukup besar jadi mampu menampung beberapa bendel uang. Baik sisi kanan maupun sisi kiri. Ternyata ritual yang dilakukan oleh taat pribadi hanya trik belakang. Dan soal trik-trik ini kerap digunakan oleh para dukun palsu. Tentu untuk membuat kagum orang yang akan ditipunya. Sunarto, seorang ahli metafisika yang kami temui beberapa hari lalu, sempat mempraktekan trik tipu muslihat yang biasa digunakan oleh para dukun palsu. Mulai dari keris yang bisa berdiri sendiri, jarum yang bisa dimasukkan ke dalam telur, hingga uang yang bisa bergerak sendiri. Keris ini dimaknain sendiri, kemudian dipercaya. Nah, sekarang dipercaya bisa berdiri. Nah, ini berdiri karena keseimbangan saja. Gagangnya keris ini dijadikan satu, sehingga sampai seperti ini bisa berdiri. Nah, ini saya bisa saja mendirikan bagian ujungnya. Namun masyarakat tidaknya tahu ya, apabila ada yang mengatakan bahwa keris itu bisa berdiri tanpa ada pemandunya seperti ini, itu adalah tipuan. Di bawahnya ada magnetnya. Kalau ini adalah keseimbangan, semua orang bisa mendirikan. Nah, keris ini bagi orang-orang tertentu, ya bisa digunakan sebagai alat untuk mencari keuntungan. Di meja ini ada uang. Ya, ada uang. Uang di sini ada gambar Soekarno. Ya, ada gambar Soekarno. Ini ada gambar Soekarno. Nah, kemudian dinyatakan bahwa ke ini, uang ini, ini mampu mengambil, menarik uang-uang yang ada di gaib-gaib yang lainnya. Nah, ini akan mulai bergerak. Bahwa uang ini akan menggulung, bergerak. Dengan keyakinan uang ini, uang model gambar Soekarno punya keyakinan, punya kepercayaan, punya karisma. Ini bisa bergerak mengambil uang yang ada di dunia gaib. Ini kenapa bisa bergerak seperti ini? Ini bukan karena angin, ya. Ini karena ada temperatur tubuh. Tangan saya itu adalah hangat. Ini kertasnya yang berreaksi dengan suhu tubuh, sehingga bergerak. Makanya kalau uang ini, uang kertas ini, ini ditaruh di bagian meja yang dingin, tidak akan bergerak. Nah, oleh Dimas Kanjeng, CS, dan lain sebagainya, dipercaya bahwa uang ini mampu menarik uang-uang yang ada di dunia gaib. Kemudian di sini ada telur. Lihat telur ini. Telur atau apa, dicek sendiri, ya. Nah. Telur, ya. Ini telur, silahkan dicek. Nah. Ini dengan kekuatan seperti ini. Untuk, saya akan katakan, keris ini akan mampu mengambil kekuatan-kekuatan gaib yang membuat seseorang bisa sakit, ataupun seseorang yang bisa terhambat karirnya. Ini keris dengan menghadap ke atas ini, ujungnya ini menunjukkan arah ada kekuatan yang mengambil dan itu menembus seakan-akan ujung keris ini menembus telur. Ya, terasa. Nah, silahkan dibuka, dipecah. Yang keras. Dikorek, ya. Nggak ada. Nah, lihat. Itu apa? Jarum? Ada lagi. Jarum. Jadi wajar, dengan jarum yang tajam, bisa masuk ke dalam telur. Ya. Jadi, tetaplah berfikir rasional. Jangan sampai kita tertipu dan terperdaya oleh orang-orang yang katanya sakti. Saya akan coba masuk. Dua buah banker untuk menyimpan uang milik padepokan Dimas Kanjeng ditemukan di rumah salah satu kaki tangan taat pribadi. Letaknya benar-benar rapih dan tersembunyi. Di kolong tempat tidur disamarkan dengan menggunakan lantai keramik serta ditutupi karpet. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Selain trik yang dilakukan oleh taat pribadi untuk mengelabui para pengikutnya Informasi soal keberadaan bangkar di rumah salah satu kaki tangan taat pribadi Juga membuat kami penasaran untuk menelusurinya Sampai akhirnya kami tiba di rumah milik Ismail Marzuki di Komplek Jatisari Sumber Lele Pramolinggo Jawa Timur Rumah Ismail tak jauh dari rumah Laila, istri kedua taat pribadi Bangkar tersebut konon kabarnya tersimpan di dua kamar ini Kamar belakang dan kamar depan Kita akan coba lihat Dan di dalam rumah inilah bangkar yang diduga kuat digunakan Untuk menyimpan uang milik pandepokan Dimas Kanjeng berada Letaknya persis di bawah kasur Ditutupi oleh karpet ini semacam kamuflase Untuk menutupi lokasi bangkar sebenarnya Kita akan coba lihat langsung Bagaimana persisnya bangkarnya Wow Wow Saya akan coba masuk Ini dia bangkarnya Dilapisi oleh semacam pelindung panas Atau semacam aluminium foil Kalau dilihat dari Wujudnya Sebenarnya ini Orang yang membuat ini Memang Niat sekali untuk Membuat bangkar ini untuk menyimpan uang Ini pelindung panas Baik di sisi Samping dan juga bawah Lalu bagian atas Ada jeruji Ukuran bangkar ini sekitar Kalau bisa saya amati Sekitar 2,5 x 1 meter Lebarnya 1 meter Panjangnya 2,5 meter Bangkar yang satu ini Terletak di kamar belakang Namun kabarnya Ada satu bangkar lagi Di kamar depan Kita akan coba ke sana Jatuh jangan Jatuh jangan di Terima kasih yang tim kami dapatkan Ismail Marzuki ini adalah Pemilik Serta Yang menjalankan roda perusahaan CV Jatah Sultan Ini kamar depan yang akan kita Datangi Ini kamar depan yang akan kita Ini memang niat sekali untuk membuat Bunker seperti ini Pintunya tebal sekali Terbuat dari besi Besi kokoh Dan atasnya dilapisi oleh Semen Dan juga tehel yang sama persis Digunakan oleh Tehel-tehel lainnya di kamar ini Model dari bunker yang kedua ini Memang sama persis dengan Yang di kamar satunya Ada semacam Lapisan Stereo foam Aluminum foil Dan seperti Busa pelindung Penyimpanan Bunker ini memang Sama persis dengan kamar di sebelah Hanya saja Ukurannya Tidak Begitu Besar Dibandingkan dengan Bunker yang satu lagi Kira-kira ini hanya Sekitar Satu setengah Kali satu setengah meter Namun dengan Ketinggian yang sama Yaitu Sekitar Satu meter Kalau dari pengamatan saya Saya bisa menyimpulkan Bahwa Banker ini memang Sudah sedemikian dirancang Untuk menyimpang Barang-barang berharga Terutama Uang Dari Dari Banker ini Memang Luas sekali Dan dari informasi Yang kami dapat Dari Kepolisian Bahwa Banker ini diduga Bisa menyimpan Sekitar 4 triliun Memang Cukup mengejutkan Dua buah Banker ini Menjadi bukti Kalau uang Yang berhasil Dikumpulkan oleh Taat pribadi Dari tangan Pengikutnya Begitu Banyak Itu sebagai Koordinator dulu Cuma sebentar Cuma sebentar Saya buat SK Dia entah kemana Saya tidak tahu Sepak terjangnya Begitu memukau Gaya bicaranya Membuat orang Terpedaya Buktinya Ribuan orang Dari berbagai daerah Bisa menjadi pengikutnya Itulah Taat pribadi Yang bergelar Dimas Kanjeng Bakat bujuk rayu Taat pribadi Sepertinya Mengalir Sudah cukup lama Sejak ia masuk Dalam pengurus Kredit usaha tani Dan yayasan Amalilah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Pimpinan Sejak remaja Sejak remaja Ternyata taat pribadi Memang sudah sering membuat Geger warga dan teman-temannya Segit saja Ketika ia bertugas Mengumpulkan kartu Tanda penduduk warga Untuk mendapatkan Bantuan kredit usaha tani Dan ternyata Hal itu bermasal Kemudian Ia juga pernah Menjadi Koordinator Koordinator Amalilah Yang lagi-lagi Memakan banyak korban Yayasan ini Diketuai oleh Armahum Raden Ayon Suharis Restuningra Korban yang terjerat Yayasan ini Mencapai jutaan orang Dan tersebar Hampir di seluruh Wilayah Indonesia Saat itu Para anggota yang Sudah menginvestasikan Uangnya Di Yayasan Amalilah Menunggu pencairan Dana sebesar 420 Triliun Rupiah Yang berasal Dari Harta Bung Karno Presiden pertama Republik Indonesia Yang konon Tersimpan Di Bank Swiss Soal taat pribadi Di Yayasan Amalilah Sempat diungkapkan Oleh Abdul Hafid Salah satu temannya Yang juga ikut bergabung Di Yayasan Amalilah Menurut Abdul Hafid Taat merupakan Koordinator Di wilayah Gading Prabolinggo Jawa Timur Katanya bayar 25 ribu 20 ribu Dapat 25 juta Katanya Dak pernah keluar Uangnya Cuma bayar Terus Cuma bayar saja Tapi uangnya Tidak keluar Akhirnya Nunggu 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 Sampai Itu waktu Tahun dari bu Itu katanya mau cair Sama-sama Tidak cair Sampai Saya jadi Tau-tauan Sama anak-anak Ini sepeda saya Petua-tauan Kalau tidak cair Ambil sepeda saya Untung Tidak mau Teman-teman saya Dengan sapi Dengan sapi Sapi Tidak mau Untung tidak mau Kalau mau habis Tidak saya Itu sebagai koordinator Dulu Cuma sebentar Cuma sebentar Saya buat SK Diantar kemana Dia kan kalau tidak salah Koordinator Salah satu pengepul Ya entah Dilarikan Seperti itu Banyak Saya rasa Sudah banyak Tahu Seperti itu Sepertinya Berkat pengalamannya Menjadi koordinator Pengumpul Dana di Yayasan Amalila Tahap pribadi pun Mendirikan Padepokan Dimas Kanjeng Di Desa Wangkal Pergolinggo Jawa Timur Pada tahun 2006 Ironisnya Meski sudah Terbongkar Belangnya Namun Para pengikut Padepokan Dimas Kanjeng Masih saja Setia Kepada Tahap pribadi Mereka Masih saja Ada yang bertahan Di Padepokan Di sini Tidak ada Yang namanya Aliran sesat Karena kami Melaksanakan Semua ajaran Dari guru kami Sesuai dengan Syariat agama Yang kami peluk Dan selama Saya Menyantri Di Padepokan ini Guru kami Tidak pernah Mengajarkan Hal-hal yang aneh Yang Yang disiarkan Atau yang Disampaikan Di televisi Televisi itu Katanya di sini Ada Aliran sesat Dan itu Masya Allah Itu fitnah yang besar Bagi kami Sebuah Potret kehidupan Yang cukup miris Taat pribadi Anak pensiunan Polisi ini Benar-benar Membuat geger Tanah Jawa Janji manisnya Bisa melipat Gandakan uang Dan mengubah Perhiasan emas palsu Menjadi asli Membuat orang Seolah gila Demikian Menyikap tabir kali ini Sampai jumpa Terima kasih Saya akan coba masuk Terima kasih.